Memang udah kau mulai pikiranmu untuk menjalani pernikahan nantinya ku bilang Dia mengunduk-unduk kuda mak katanya Besatu hari Oh iya satu hari Satu hari itu pertemuan itu Itu datang jam 5 sore Datang jam 5 sore Sampai jam 9 katanya yang dibawa anakku Udah di iakan anakku Bagi besok Aku gini Siapa itu yang nak katanya Oh itu anakku amal Anakku perempuan yang paling besar Eh dimana dia Di Pulau Burung katanya dia mau pulang kampung tanggal 6 Udah berapa tahun umurnya 23 tahun Ah udah cocok lah itu nanti Eh itulah ya Adik pulang lah kau Kau menentu kulak kau nanti Kemana lah Kami kami bilang bahagia Kurang bahagia gitu lah Tapi kok kayak mimpilah kami gitu Karena asing kali masing ya Jarang komunikasi Jadi udah aku bilang sama amang-amang Jangan dulu Pokoknya saling kenal lah orang itu Entah dua bulan, tiga bulan Kalau udah pacaran orang itu Entah dua bulan, tiga bulan saling kenal Kalau udah ada kecocokan Apa udah Kita lanjutkan Ini kurang dari satu bulan malah ya Ini kurang dari satu bulan malah ya Bersatu hari Oh iya satu hari Satu hari itu adalah pertemuan itu Itu datang jam 5 sore Langsung di susunya Sampai jam 9 katanya Yang dibawa anakku Udah di iakan anakku Bagi besoknya hari sabtu jam 10 Udah pulang orang itu Ke puluh Sekarang berubah Aku tanya kau Sebenar-benarnya Memang udah kau Bulat pikiranmu Untuk menjalani pernikahan Nantinya aku bilang Dia mengunduk-unduk Udah mak katanya Datang lagi bapaknya Bilang kayak gini Yo Tengok dulu aku Kau pikirkan ini Bagus-bagus Pernikahan itu Bukan hanya sementara aja Seumur hidupmu nanti Paribanmu lagi ini Jangan ada nanti Di belakang Jadi masalah Pokoknya pikirkan lah nak Datang dia Udah pak Ceritakan ke ibu Kalau enak Gak di Maksudnya Ini kan Takal tinggal empat Orang kabur Yang menceritakan Menantuku sendiri Oke ibu Kemari Ketempat menant Bertuaku di Pasar Makanya aku gak ke rumah Bu Katanya Aku kayak merasa Enggak Enggak pede Aku nengok orang Makanya aku disini Nampak orang disini Di tempat Opong sini Makanya aku dipanggil Kesana Kami ngomong Nangis-nangis lah Dia sujud sama aku Mana enak Kayak gini ceritanya Kayak gini ceritanya Aku gak tau pikiran Sohana Kayak gitu Nang Kalau tau aku Kian gak ku bawa Dia kesana Dia yang merengik-renget Untuk ngajak aku Kayak bulan madu Ya aku penuhin lah Permintaannya Sembari untuk Meringankan Kayak apa Pikirannya Aku mauin Rupanya kayak gitu Rencana dia Sembari aja Jadi itu Gak kami Gak kami harapkan Gitu Ya udah itu Ulangan aku Kami ngomong Kami ngomong Kami ngomong Kami ngomong Selamat menikmati